Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Ishan. Dia ini adalah seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah seorang anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi di kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa baca tulis dan berhitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada belajar di kelas. Di sekolahnya, dia menjadi anak yang tanda kutip paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah di kelas. Di rumah, dia bukan anak satu-satunya. Dia punya kakak, laki-laki bernama Yohan. Beda dengan Ishan, Yohan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran, dia selalu mendapat nilai yang terbaik. Bertolak belakang dengan Ishan, yang selalu menjadi yang terbelakang di kelas, Ishan memang tidak tertarik dengan pelajaran di sekolah. Dia lebih tertarik dengan bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bolanya ke arah yang salah. Sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Gak cuma marah-marahin Ishan, Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka baku hantam. Ishan mendapatkan luka di kepala dan Radit mendapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Ishan kesal karena tidak di sekolah dan tidak di lingkungan tetangganya, dia mendapat perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Rajit datang ke rumahnya ngomelin orang tuanya Ishan. Minta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Ishan juga mengalami luka yang sama. Bukan ngebela anaknya, si bapak malah langsung menampar Ishan karena bukan sekali ini saja Ishan buat masalah. Bahkan si bapak mengancam, kalau sekali lagi Ishan buat masalah, dia bakal dikirim ke pondok pesantren. Di sekolahnya Ishan kerap kali dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pernah sekali Ishan disuruh membaca suatu kalimat, tapi dia tidak bisa membacanya. Karena menurutnya, huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ishan mengatakan hal yang sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh pendarita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ishan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus saja memaksa Ishan buat baca dengan benar. Sampai akhirnya, karena gak tahan dibentak terus, Ishan cuma ngedimal gak jelas. Ya, karena hal tersebut, Ishan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ishan anak yang tanda kutip berbeda dari anak yang biasanya, ia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman sekelasnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan. Melihat sekitar, pergi kemanapun ia mau, melihat apapun yang ia suka. Di rumah, Ishan pun menunjukkan ketertarikannya pada dunia seni dan hewan. Dia juga melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, ia bercerita ke kakaknya, kalau dia bolos sekolah pada hari itu. Dan dia tidak takut sama sekali. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu, karena dia bolos pada hari itu. Keesokan paginya, di sekolah gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ishan pusing bukan main. Baca aja nggak bisa, nulis juga nggak, ngitung apalagi. Jadi dia mencoba mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ishan pun berhasil menjawab soal nomor satu. Tapi imajinasinya untuk satu soal tadi, ternyata menghabiskan waktu yang lama banget. Sampai waktunya habis, dia cuma bisa menjawab satu soal. Udah gitu, jawabannya salah pula. Pada hari yang lain, ketika di rumah, dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika dia bolos. Dia pun mendapatkan amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah, mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ishan. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Ishan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan ke sekolah yang lain. Karena Ishan saat ini sudah satu kali tidak naik kelas, jadi tidak mungkin tidak naik lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya terpaksa si bapak berencana memindahkan Ishan ke sekolah asrama. Walaupun Ishan berusaha menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Tapi sia-sia saja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Ishan ke sekolah sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati, si ibu melepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ishan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ishan tidak henti-hentinya melamun dan menangis. Seakan dia tidak percaya, dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dialami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya. Karena kenakalan yang dibuat. Di sekolah barunya itu pun, Ishan tetap mendapatkan bulian. Dia masih saja dimarahi gurunya. Karena dia tidak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Tidak ada yang paham dengan Ishan yang memang menderita disleksia. Dia serama ini, dia seperti dipenjara di dalam sebuah lingkungan yang tidak mendukung. Setiap hari, Ishan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi keadaan sudah berbeda dengan yang dulu. Saat ini kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang kepadanya sudah tidak ada. Hal ini pun membuat Ishan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tua setiap hari sabtu dan minggu pun tidak mengobati kemarahan Ishan. Karena nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru seni yang baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ini membawa aura yang beda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asik dan menyenangkan. Baru hari pertama saja, dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap saja, Ishan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Ishan banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka tidak bisa datang pada hari sabtu nanti. Karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti. Hal ini membuat dia sedih dan tidak mengucapkan satu kata pun. Pada suatu hari, Pak Nikum melihat Ishan di depan kelas. Mengamati Ishan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan. Dia pun menanyakannya pada teman sebangku Ishan yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Ishan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumah. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Ishan selalu dihukum karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Ishan dan akhirnya mengetahui bahwa Ishan adalah anak yang memang kesulitan dalam belajar atau disleksia. Pak Nikum ini memanglah guru yang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa. Tempat anak-anak kurang beruntung di mana dia disana sudah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak. Dan untuk membantu Ishan dalam keterpurukannya dan juga untuk lebih memahami Ishan, Pak Nikum pergi ke rumah orang tua Ishan dan bertanya semua hal tentang Ishan. Dari sana si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Ishan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Ishan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kenapa Ishan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dia rasakan selama menghadapi Ishan. Dia tidak tahan karena Ishan nakal, malas belajar, sering buat masalah dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Ishan mengalami disleksia. Pak Nikum juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Ishan lakukan ketika menulis sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum juga menjelaskan bahwa Ishan sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu. Namun si bapak malah tidak terima dan tetap menganggap Ishan malas belajar. Dan membandingkan Ishan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Nikum sudah mengasih tahu kalau Ishan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia punya bakat yang luar biasa di sana. Tapi si bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya, Ishan gak akan bisa bersaing di dunia luar. Mendengar hal tersebut pun, Pak Nikum jadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Besokan paginya ketika di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang tidak bisa baca tulis. Tentang anak yang melihat huruf dan angka menari-nari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia tidak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian suatu hari, anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dipublikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Ishan pun memasang wajah tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi. Dan akhirnya akan menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelasnya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ishan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritakan adalah orang-orang yang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang-orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison, yang semuanya mempunyai kesamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun berbicara empat mata dengan Ishan. Ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun, dia mengalami disleksia yang sama seperti Ishan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ishan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum, ia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolah khusus untuk menceritakan tentang Ishan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Ishan, dan kayaknya Ishan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum langsung bilang kalau Ishan adalah anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ishan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun bilang, tidak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum pun berkata, untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya, karena setiap anak akan pasti mempunyai bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ishan, dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengeja mungkin bisa menyusul. Sebagai solusi, Ishan pun bisa dites secara lisan, karena lisan ataupun tertulisan, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Ishan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Ishan pun akhirnya mendapatkan guru yang cocok, yang mengerti cara mengajari murid yang disleksia seperti dirinya. Ishan pun mendapatkan metode pembelajaran yang berbeda, dia pun lebih bersemangat dalam belajar, karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengejar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi ngajar, Pak Nikum kedatangan Bapaknya Ishan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si Bapak capek-capek nungguin Pak Nikum, cuma mau bilang kalau dia dan istrinya sudah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma mau menunjukkan Pak Nikum kalau mereka perhatian kepada Ishan. Ternyata si Bapak tidak menangkap maksud dari Pak Nikum waktu nyeramahin dia di rumahnya. Pak Nikum langsung ngasih dia balesan telak, bahwa kalau mau ngasih anak perhatian tidak cukup dengan cara seperti itu. Anak-anak seperti Ishan juga butuh support. Anak-anak seperti Ishan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya apapun yang terjadi. Anak seperti Ishan butuh figur ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa sama dia. Si Bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Ishan. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu. Apalagi ketika di luar, dia lihat Ishan yang lagi baca mading. Si Bapak tidak bisa nahan air matanya. Pada suatu hari, di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ishan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Ishan pun tidak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun paling awal dan pergi ke kolam. Di mana di sana, dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ishan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Ishan proyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa. Mengagumkan banyak orang. Pak Nikum yang melihat lukisan Ishan pun kagum dengan karyanya. Ishan pun juga tidak bisa menahan harunya. Ketika dia melihat hasil lukisan Pak Nikum, ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ishan. Hasil karyanya dinobarkan menjadi karya yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Ishan datang, saat bagi rapot, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut. Dan mengabarkan jika Ishan adalah anak yang spesial. Dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti dia. Orang tua ini juga senang bukan main ketika para guru memberikan laporan kemajuan Ishan di beberapa mata pelajaran. Melihat Ishan yang kembali semangat, ayahnya pun akhirnya menangis juga. Dan berterima kasih kepada Pak Nikum. Karena sudah membimbing Ishan sampai mempunyai kemajuan. Ishan yang mempunyai gaya rambut seperti Pak Nikum pun berpisah. Dan akan kembali lagi ke sekolah setelah liburan. Pesan film ini kuat banget. Untuk nunjukin bahwa memang benar, kalau kita mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidupnya. Setiap anak memang mempunyai bakat yang unik, dan tidak mungkin sama dengan anak yang lain. Semoga kita nanti menjadi orang tua yang bijak, sehingga mendukung apapun yang anak kita senangi. Itu saja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten seperti ini, silakan di-subscribe dan share. Saya Frinky Mandala Putra, terima kasih. Assalamualaikum